Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Apa kabar semuanya Nah di video kali ini Saya mau bikin Roti bunga mawar Isi sayur Tapi sebelum kita mulai ke cara pembuatannya Buat teman-teman yang belum subscribe Subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih Bahan-bahan yang saya gunakan Satu setengah gelas tepung terigu Satu sendok teh lagi instan Ini saya pakai Sendoknya kecil ya Jadi dua sendok Baking powder setengah sendok teh Panili bubuk setengah sendok teh Minyak goreng Dua sendok makan Kita masukin semua Dan ini Kentang ya Kentang sama wortel yang udah saya tumis Terserah teman-teman Mau pakai bumbu apa aja Yang penting Selera Dan rasanya ya Nah dan ini ada Satu butir telur Sekarang kita Uleni dulu ya Adonannya Bahan adonannya Kita uleni sampai kalis Nah ini ya teman-teman Udah kalis Sekarang kita tutup dengan plastik Dan tidak diamkan Selama 20 menit ya Nah ini ya Udah 20 menit Sekarang kita buka dulu Bagus banget Kemudian kita sisihkan dulu Sekarang kita tipiskan ya Kita tipiskan sampai benar-benar tipis Nah sekarang udah tipis Lalu kita potong bulat Saya pakai ini aja ya Pakai yang ini Karena gak punya ukuran ya Sekarang saya pakai ini aja Ini kita potong sampai selesai ya Nah ini ya Udah kita potong semua Sekarang Kita sisihkan dulu yang sisanya Sekarang kita sisihkan dulu ya Nah kemudian Kita potong Nah kayak gini ya Lalu kita taruhkan Kentang sama wortel Yang udah kita tumis tadi Lalu kita kasih air ya Setiap ujungnya kita kasih air Biar Biar Bisa nempel ya Lalu kita Bentuk Seperti ini jadinya Sekarang kita lakukan sampai selesai ya Nah ini ya teman-teman Hasilnya Roti bunga mawar yang kita bikin tadi Ini udah Terlalu ngembang Sekarang biar terambah cantik Saya mau tambahin ini ya Kismis atau Sabib ya Nah kita tambahin di atasnya Ini persis seperti bunga mawar yang masih kuncu belum mekar Dan sebelum kita masukin ke dalam oven Terlebih dahulu kita olesi ya dengan kuning telur Ini kita olesi samping-sampingnya Biar kelihatan bagus ya Nah kita olesi sampai selesai Nah ini ya udah selesai Sekarang kita masukin ke dalam oven ya Nah ini ya teman-teman Ovennya udah panas Sekarang kita masukin dulu Kita diamkan selama 10 menit ya Nah ini ya Udah 10 menit sekarang kita buka Nah ini ya hasilnya Nah ini ya teman-teman Hasilnya Roti bunga mawar Isi sayur yang kita bikin tadi Nah roti ini cocok ya Buat hidangan buka puasa Atau buat sarapan pagi ya Buat anak-anak Nah Terima kasih telah menonton Terima kasih.